Ya guys, Assalamualaikum berjumpa lagi dengan Bangfu Story Kabar gembira ya guys, stasiun Jeruklegi setelah 11 tahun tidak menaikkan dan menurunkan penumpang mulai 1 Maret 2023 aktif lagi Jangan lupa subscribe Bangfu Story di Youtube, mantap Stasiun Jeruklegi berada di desa Jelurikwetan ya guys Persis 100 meter perang lebih di sebelah barat perlintasan sediga guys Jeruklegi salah satu kecamatan di Kabupaten Cilacap ya guys Berbatasan dengan Wangon, kemudian Kawunganten, Kesugihan dan Cilacap ya guys Sehingga orang-orang di sekitar itu bisa naik kereta api dari Jeruklegi Tidak harus ke Maus atau Cilacap ya guys Ketinggian hanya 10 meter di atas permukaan laut ya guys dan memiliki 3 spur Salah satunya merupakan jalur lurus Ya info yang diperoleh ya kereta api yang akan menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang di Jeruklegi adalah Kuto Jaya Selatan guys Kuto Arso biarat condong Nantinya juga kereta api serayu dan juga baturan dan ekspres guys Ya guys jalur antara Jeruklegi sampai Kawunganten sederja sebenarnya Beberapa kali terjadi banjir dan longsor ya guys Sehingga perlu perbaikan ekstra seperti terjadi pada Oktober 2022 lalu guys Dan stasiun Jeruklegi menjadi stasiun pemberhentian sementara ketika terjadi bencana Penumpang kereta api Turangga pada saat itu harus menunggu 10 jam Menunggu perbaikan rail kereta api sehingga bisa lewat kembali ya guys Mulai 1 Maret nanti stasiun Jeruklegi tidak hanya untuk pemberhentian darurat Namun akan secara resmi menaikkan dan menurunkan penumpang di jalur selatan Warga Jeruklegi Wangon juga kesukian dan jilacap ya bisa Ke Bandung atau ke Jakarta dengan naik kereta api Kutoja Selatan Atau nantinya kereta api serayu atau Batu Raden Ekspres guys Demikian sekilas info dari stasiun Jeruklegi jilacap guys Selamat ya untuk warga sekitar Luar biasa komen, like, and subscribe Punya bangku ya Dadah